Di dalam kapal perang luar angkasa. Segera, Auman Yubo terdengar, bersamaan dengan suara cangkir pecah di tanah. Aborigin terkutuk. Aborigin terkutuk. Beraninya ke begitu sombong dan meremehkanku. Aku ingin nyawanya. Aku ingin dia mati. Seluruh keluarganya bisa mati. Dia sangat marah. Awalnya, dia mengira invasi ini akan menjadi perang yang santai. Selama dia menonton dengan tenang dari langit, itu seperti menonton film. Kemudian, dia akan mampu menaklukkan kelompok penduduk asli ini. Namun, siapa sangka penduduk asli yang sombong itu akan muncul, menghancurkan sepuluh kapal perang kecilnya, membantai ribuan tentaranya, dan menimbulkan kerugian yang tak terbayangkan padanya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa penduduk asli yang sombong akan muncul? Sampaikan perintahku. Yubo meraung, segera kumpulkan sisa prajurit dan serang pulau Flaminghuang. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk membunuh penduduk asli ini dan menangkap keluarganya satu per satu. Mereka akan dieksekusi dengan seribu luka. Matanya galak, haus darah, dan kejam. Untuk membuat penduduk asli yang sombong ini membayar harganya, dia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi lain dan melakukan yang terbaik agar penduduk asli ini memahami kekuatan kedalaman alam semesta. Ya, banyak tentara berteriak. Mereka segera menghubungi tentara bandit shell merah yang tersebar yang mengejar sisa-sisa gunung Wanyao dan suku kelautan, meminta mereka untuk segera kembali. Pada saat ini, di pegunungan seratus ribu, sepuluh kapal perang kecil terbang di udara. Instrumen eksplorasi mereka diaktifkan, mencakup radius puluhan ribu kilometer. Mereka mengejar sisa-sisa raja iblis yang melarikan diri dari gunung Wanyao. Bahkan jika raja iblis ini melarikan diri dari gunung Wanyao, tidak ada gunanya. Para bandit alien ini tak henti-hentinya mengejar mereka. Mereka ingin melenyapkan raja iblis yang mengancam ini. Segera, banyak raja iblis yang lamban atau ceroboh ditangkap oleh bandit asing. Apa, sesuatu terjadi pada Bata dan yang lainnya? Mereka tidak hanya gagal menghadapi penduduk asli ini, tetapi mereka semua juga dimusnahkan. Tidak ada satupun yang selamat. Apalagi penduduk asli itu bahkan membunuh Bata dengan satu telapak tangan di depan kaptennya. Berita ini langsung menyebar ke bandit shell merah di sepuluh kapal perang kecil. Mereka semua kaget dengan berita mendadak ini. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mustahil, kemampuan apa yang dimiliki kelompok ribumi ini untuk menghancurkan Bata dan yang lainnya? Benar. Instrumen eksplorasi tak berawat telah menunjukkan bahwa ini hanyalah benua primitif dengan teknologi terbelakang. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kita sama sekali. Masalahnya pemimpin tidak mungkin berbohong, artinya Bata benar-benar mati, dan sepuluh kapal perang kecil itu ikut hancur. Makanya pemimpin sangat marah dan memanggil kami kembali. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah ini? Aku tidak yakin, tapi aku tidak punya waktu untuk peduli dengan monster tak berguna ini. Berurusan dengan manusia pribumi adalah hal yang paling penting. Cari tahu apa yang dialami Bata dan yang lainnya. Ia, ayo segera kembali. Kita tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Banyak bandit shell merah segera mencapai konsensus. Raja Iblis yang tersisa hanyalah dua atau tiga anak kucing. Di hadapan kekuasaan absolut, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mereka semua mundur satu per satu, menaiki kapal perang mereka dan dengan cepat kembali ke kapal perang luar angkasa mereka. Di kedalaman laut tak berujung, bandit shell merah yang sedang mencari Raja Iblis suku laut juga menerima perintah. Tanpa ragu-ragu, mereka segera menyerah mengejar Raja Iblis suku laut dan segera kembali. Para Raja Iblis, yang awalnya berada di ambang kematian karena dikejar oleh bandit asing ini, segera menghela nafas lega. Mereka juga orang pertama yang mengetahui bahwa kelompok alien telah mundur. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kelompok makhluk asing itu mundur? Aku tidak yakin, tapi melihat ekspresi panik mereka, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Ini benar-benar hebat. Jika kita terus mengejar mereka, kita pasti sudah mati. Banyak Raja Iblis yang bersuka cita. Mereka dikejar begitu saja sampai ke ujung bumi. Tak seorang pun menyangka bahwa Gunung Seribu Iblis, yang pernah mendominasi dunia awan, akan benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Betapapun kayanya imajinasi mereka, mereka tidak dapat membayangkan hal seperti itu. Semuanya sangat cemberut. Tapi apa yang harus kita lakukan di masa depan? Raja Iblis menghela nafas. Sekarang Gunung Seribu Setan dihancurkan dan ditempati oleh kelompok alien, mereka tidak dapat kembali sama sekali. Mereka bahkan menjadi buronan penjahat, dikejar oleh sekelompok alien dan dijadikan anjing liar. Aku tidak tahu. Banyak Raja Iblis juga sangat bingung. Raja Iblis tua berkata dengan suara rendah, jangan terlalu banyak berpikir. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan hidup kita dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Hanya dengan begitu kita bisa mendiskusikan langkah selanjutnya. Hiduplah dulu, baru kita bisa melakukan serangan balik. Banyak Raja Iblis mengangguk setuju. Beritanya telah menyebar. Tiba-tiba, komunikator Raja Iblis berdering. Tampaknya telah menerima berita itu. Saat dibuka, matanya melotot. Begitu, aku akhirnya tahu kenapa kelompok alien itu pergi. Apa? Banyak Raja Iblis yang melihatnya, sangat penasaran. Berita itu datang dari Pulau Flaminghuang. Ekspresi Raja Iblis itu aneh. Pulau Flaminghuang awalnya dilanggar oleh sekelompok bandit alien. Sepuluh kapal perang kecil tiba, dan umat manusia akan dihancurkan oleh bandit alien. Siapa yang mengira bahwa Jalang Sia tiba-tiba akan membunuh jalan keluarnya? Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia mendapatkan kapal menakutkan yang dapat dengan mudah membunuh para penggarap alam Transcendent. Pada akhirnya, sepuluh kapal perang kecil hancur, dan ribuan bandit alien tewas. Kelompok alien dibantai habis-habisan. Setelah mereka menerima kabar tersebut, mereka mungkin merasa situasinya serius dan ingin menghindari serangan satu per satu, jadi mereka segera melarikan diri. Ia tidak tahu bagaimana menggambarkan emosinya ketika mendengar berita tersebut. Belum lama ini, anak manusia yang pernah melukai seluruh gunung setan segudang kini secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa mereka. Manusia yang bisa mereka bunuh dengan lambayan tangannya kini telah tumbuh menjadi keberadaan menakutkan yang bisa membunuh para penggarap alam Transcendent. Meski ini bukan kekuatannya sendiri melainkan bantuan benda luar, tak bisa dipungkiri kalau manusia ini menakutkan. Dengan kapal ini, dia memiliki kekuatan tempur untuk membunuh para penggarap alam Transcendent. F. Asterisk, Cek, jadi itu yang dilakukan Siaping. Aku tidak tahu kenapa, tapi menurutku tidak aneh sama sekali. F. Cek, manusia bajingan ini mulai mencelakakan alien. Para alien ini sial karena berani menyinggung Siaping. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. F. Asterisk, manusia ini sangat aneh. Tidak ada orang yang menyinggung perasaannya memiliki akhir yang baik. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Banyak Raja Iblis yang menyombongkan diri, merasa sangat baik. Sebagai musuh, manusia Siaping ini adalah musuh yang paling mereka benci. Mereka sangat membencinya. 1072. Tunggu, Linglong, di mana King Luan? Di mana mereka? Tiba-tiba, Raja Iblis Kelinci melihat monster-monster muda di sekitarnya dan menyadari bahwa Tungglong dan King Luan telah menghilang dari pasukan yang melarikan diri. Dia mengerutkan kening dan tampak cemas karena itu adalah harapan kebangkitan ras Iblis di masa depan. Mereka adalah bibit dari Raja yang tak terkalahkan. Keamanan mereka tidak dapat dikompromikan. Mereka telah dipisahkan. Saat mereka dikejar alien, sepertinya mereka diincar oleh mereka. Mereka bilang ingin menangkap dua budak kelas atas itu, jadi mereka kabur ke arah lain. Alien sialan, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah orang suci dan King Luan ditangkap oleh alien? Jangan khawatir, ini pegunungan seratus ribu. Medannya rumit. Mereka pintar, tidak akan mudah ditangkap. Iya, mereka berdua adalah binatang dewa dengan keberuntungan yang kuat. Mereka tidak akan mati sebelum waktunya. Banyak Raja Iblis juga sangat khawatir, tapi mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Sulit bagi mereka untuk merawat monster muda lainnya. Mereka hanya bisa bergantung pada mereka berdua. Raja Iblis kelinci menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Menghadapi bencana gunung seribu iblis dalam puluhan ribu tahun terakhir, tidak ada Raja Iblis yang bisa membantu. Dia hanya bisa berharap mereka berdua cukup beruntung dan tidak menemui masalah khusus. Saat ini, di dalam jurang. Dalam proses dikejar oleh alien, Tu Linglong dan King Luan secara tidak sengaja jatuh dari gunung dan langsung jatuh ke jurang maut. Untungnya, mereka memiliki keterampilan luar biasa dan mengonsumsi buah roh lima elemen. Kekuatan mereka meningkat dengan pesat. Mereka terus menginjak tebing untuk memperlambat kecepatan jatuhnya, agar tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Kalau tidak, mereka pasti akan mati jika terjatuh. Maafkan aku, Saudari King Luan. Ini semua salahku sehingga aku jatuh ke tempat terkutuk ini. Tu Linglong memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Jika dia tidak ketakutan dan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala, dia tidak akan dikejar oleh alien dan akhirnya jatuh ke dalam jurang ini. Tidak apa-apa. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan bisa menyingkirkan alien itu. King Luan menghibur mereka, mengatakan bahwa jika mereka tidak jatuh ke dalam jurang, mereka mungkin tidak akan bisa menyingkirkan alien tersebut. Saudari. Tu Linglong segera memeluk Luan biru, dan hatinya dipenuhi kehangatan. Tapi masalahnya, bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini? Green Phoenix mengerutkan kening karena jurang ini sangat aneh. Kabut hitam menyelimuti di mana-mana, dan mustahil untuk melihat lebih dari tiga meter. Sepertinya ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di balik kabut. Dia secara naluriah merasa bahwa jurang misterius ini bukanlah tempat yang sepele. Ini mungkin tempat yang berbahaya. Ledakan. Pada saat ini, kabut hitam yang semula menutupi sekeliling sepertinya telah menerima semacam perintah dan mundur, memperlihatkan jalan lebar yang membentang entah di mana. Apa yang telah terjadi? Tu Linglong terkejut. Dia mengedipkan matanya dan menatap jalan yang tiba-tiba muncul di depannya. Aku tidak yakin, tapi tempat ini sangat aneh. Mungkin ada makhluk kuat yang tinggal di sini, dan pihak lain pasti mengundang kita. Mata indah Green Luan berkedip. Dia menduga tempat misterius ini punya pemiliknya. Mungkinkah dia menjadi musuh? Tu Linglong bertanya dengan cemas. King Luan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Pihak lain sangat kuat. Jika mereka benar-benar ingin menyakiti kita, kita tidak akan bisa bersembunyi. Namun, karena pihak lain telah membuka jalan, setidaknya mereka tidak ingin membunuh kita. Kita hanya bisa pergi dan melihatnya. Tu Linglong mengangguk. Keduanya berjalan di sepanjang jalan ini sejauh 10 km penuh, dan akhirnya mencapai ujung. Sebuah istana hitam besar muncul di depan mereka. Itu sangat megah dan memancarkan aura yang menakutkan. Ada ukiran prasasti misterius dan kuno di atasnya, dan sepertinya membentuk ruang tersendiri. Mereka merasa bahkan Gunung Wanyau pun tidak memiliki aura menakutkan seperti istana hitam ini. Seolah-olah tempat ini sudah ada sejak zaman kuno, dan tak terduga. Iya-iya-iya. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar dari istana. Ia memegang tongkat berwarna hijau tua di tangannya, dan ada dua tanduk kambing di kepalanya. Ia memiliki janggut putih di wajahnya, dan sepertinya itu adalah setan kambing. Namun, tampak tua dan lemah, seolah-olah akan jatuh kapan saja bersama hembusan angin. Dari tubuhnya, seseorang dapat melihat jejak-jejak yang ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Phoenix Hijau tidak berpikir demikian. Garis keturunannya memberinya peringatan keras. Iblis tua ini memiliki kekuatan yang menakutkan, dan bahkan penguasa gunung wanya pun jauh lebih rendah darinya. Sudah 30 ribu tahun. Setelah sekian lama, Iblis kecil lain datang ke kuil Iblis. Saya sudah lama tidak menerima tamu. Setan kambing tua itu membuka matanya yang keruh, dan segera memancarkan cahaya biru samar. Dia segera memindai Tulinglong dan Green Phoenix. Salah satunya dari perlombaan burung. Hem, kamu sebenarnya memiliki garis keturunan Phoenix Hijau Binatang Suci. Apakah kamu menunjukkan tanda-tanda atafisme? Meskipun garis keturunannya tipis, namun murni dan memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Pantas saja saya merasa ada tamu penting telah datang. Yang satu lagi dari ras kelinci. Lumayan, lumayan. Sebenarnya itu adalah kelinci ruang waktu yang langka dengan atribut ruang waktu. Luar biasa. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, tapi aku belum pernah melihat juniornya. Dengan potensi seperti itu. Bagus sekali. Kalian berdua sangat bagus. Memasuki kuil Iblis tidak akan menjadi masalah. Setan kambing tua itu memandang Tulinglong dan Phoenix Hijau dengan kagum. Ekspresinya juga jauh lebih santai dari sebelumnya. Kuil Iblis. Phoenix Hijau terkejut. Dia pernah mendengar nama ini dalam catatan kuno ras Iblis. Dikatakan bahwa itu adalah tempat tertinggi untuk membudidayakan Dimensein, tapi itu sangat misterius. Konon lokasinya selalu berubah-ubah, dan tidak ada yang tahu persis di mana letaknya. Di masa lalu, banyak Raja Iblis dari Gunung Wanyau pergi ke sana untuk mencarinya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Seiring berjalannya waktu, mereka mengira itu hanyalah legenda. Tanpa diduga, dia dan Tulinglong secara tidak sengaja datang ke kuil Dimensein. Kakek, bisakah kamu memberitahu kami cara meninggalkan tempat ini? Tulinglong bertanya dengan sopan, kami tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Kami sudah tersesat. Dia ingin meninggalkan tempat yang dalam dan aneh ini. Meninggalkan, itu tidak mungkin. Jika kamu ditakdirkan untuk datang ke kuil Iblis, kamu hanya punya dua pilihan. Satu adalah mati, dan yang lainnya adalah lulus ujian. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa pergi. Setan kambing tua itu tersenyum ramah. Tidak, aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin pergi. Meskipun Iblis kambing tua menganggapnya ramah, Tulinglong merasa dia sangat menakutkan. Jika mereka tidak lulus ujian, mereka akan mati. Tempat yang menakutkan. Dia ingin melarikan diri. Meninggalkan, itu bukan terserah padamu, gadis kecil. Setan kambing tua itu tertawa dan meraih kekosongan itu dengan tangannya yang layu. Ruangan itu bergetar. Tulinglong dan Green Phoenix segera merasa bahwa mereka ditangkap oleh kekuatan yang tak tertandingi. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Itu seperti seekor elang yang sedang menangkap seekor anak ayam. 1073 Boom gelombang-gelombang Pada saat ini, sebuah kapal perang luar angkasa besar muncul di langit di atas Pulau Flaminghuang. Ini adalah kapal perang Red Scarf Bandit. Mereka telah mengumpulkan semua kekuatan mereka dan bandit asing yang tersebar di semua tempat juga telah kembali ke kapal perang. Setelah itu, mereka bergegas ke Pulau Flaminghuang tanpa henti. Yubo duduk di kursi kapten dan melihat ke bawah ke pulau. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, apakah manusia terkutuk itu asli di pulau ini? Itu benar. Salah satu tentara segera berkata, disinilah Kapten Bata dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Mereka semua terbunuh di pulau ini. Namun, kami tidak tahu apakah penduduk asli itu ketakutan dan melarikan diri, atau dia tinggal di sini untuk melawan kita. Pemimpin, apakah kita perlu mengamati terlebih dahulu untuk memahami detailnya? Dia mengajukan proposalnya. Tidak dibutuhkan. Yubo melambaikan tangannya, segera tembak. Hancurkan pulau asli ini hingga rata dengan tanah dan bunuh ayamnya untuk menakuti monyet. Matanya menunjukkan jejak kebiadaban dan niat membunuh. Dia membenci penduduk asli yang membunuh begitu banyak bawahannya sampai habis. Dia bahkan tidak ingin melihatnya dan hanya ingin melepaskan tembakan dan meledakannya sampai mati. Tapi bukankah ini terlalu terburu-buru? Seorang tentara ragu-ragu dan merasa belum terlambat untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Cepatlah! Yubo mencibir, itu hanya sekelompok penduduk asli. Berapa nilai nyawa mereka? Tidak sayang jika membunuh mereka semua. Bocah itu berani membunuh saudara-saudara bandit syal merah kita. Itu berarti dia melawan kita. Siapapun yang melawan kita harus mati. Jadi bagaimana jika bocah itu tidak ada di pulau ini? Karena dia memilih untuk melindungi penduduk asli pulau ini, itu membuktikan bahwa penduduk asli pulau ini memiliki hubungan yang baik dengannya. Oleh karena itu, semua penduduk asli ini harus mati. Saya ingin membantai pulau ini dan membuat penduduk asli mengerti bahwa kami, bandit syal merah, tidak boleh tersinggung. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Dia sangat sombong. Jelas sekali bahwa dia ingin membantai seluruh pulau dan memberitahu manusia bodoh yang merupakan tokoh besar itu bahwa mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Begitu mereka menyinggung perasaannya, konsekuensinya akan mengerikan dan mereka pasti akan mati. Pemimpin benar, mereka hanyalah sekelompok penduduk asli. Beraninya mereka membunuh rakyat kita. Mereka hanya mencari kematian. Bagaimana cukup dengan membantai sebuah pulau? Setelah kita membantai pulau ini, kita akan terus membunuh semua manusia di lautan ini sebagai peringatan. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung kami, bandit syal merah. Saya ingin penduduk asli memahami prinsip ini. Benar, bunuh semua penduduk asli ini dan balas dendam. Kata-kata Yubo segera mendapat persetujuan dari banyak bandit syal merah. Sebagai bandit terkenal di alam semesta, dia harus mendominasi dan tanpa ampun. Jika Anda membunuh salah satu dari mereka, Anda harus membunuh seluruh keluarga mereka. Tidak melepaskan orang yang salah, inilah pencuri syal merah yang menyebabkan banyak orang biasa di alam semesta gemetar ketakutan. Ayo, tembak! Yubo memandang bawahannya dengan puas. Dia ingin menggunakan masalah ini untuk mengkonsolidasikan posisinya di hati para pencuri syal merah ini. Dia ingin agar para pencuri syal merah ini memahami bahwa meskipun mereka adalah pencuri generasi kedua, mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, para prajurit di kapal perang itu bergerak, mengaktifkan sistem senjata mereka. Pancaran energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan ditujukan ke Pulau Flaminghuang, berniat menghancurkan pulau itu hingga berkeping-keping. Namun saat ini, alarm darurat kapal perang berbunyi, dan seorang tentara berteriak ketakutan, Oh tidak, pemimpin, ada kumpulan energi yang sangat besar di depan kita. Musuh sedang menembaki kita. Apa, siapa yang berani menembaki kapal perang kita? Yubo sangat marah hingga dia tertawa. Dia bahkan belum mengambil tindakan terhadap kelompok penduduk asli, dan sekarang seseorang benar-benar ingin menyerang kapal perang mereka. Ini terlalu berani. Itu manusia asli, yang menyerang kita adalah manusia asli. Prajurit itu berteriak. Melalui sistem eksplorasi, mereka langsung melihat sebuah pesawat luar angkasa yang jaraknya puluhan kilometer dari mereka. Meriam pesawat luar angkasa diarahkan ke kapal perang mereka. Segera, sambaran energi petir ungu yang tebal, seperti naga petir, menyerang kapal perang luar angkasa dengan kecepatan yang luar biasa. Sial, kenapa kita tidak mendeteksi keberadaan pesawat luar angkasa asli itu? Apa kalian bodoh? Yubo sangat marah. Musuh sudah begitu dekat dengan mereka, tapi kapal perang tidak mendeteksi mereka. Ini terlalu sulit dipercaya. Sinyal pihak lain dengan paksa memasuki air kapal perang kami, untuk sementara mengganggu peralatan deteksi kami dan membutakan sistem deteksi kami. Itu sebabnya kami tidak mendeteksinya. Orang itu pasti memiliki air tingkat tinggi, dan kinerja jauh di atas air kami. Titik petik dua, prajurit itu terus menggedor, berharap dapat mencegah sinyal asing menyerang. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sinyal itu menerobos masuk dengan paksa, dan seperti seorang kaisar, ia langsung mengambil alih kendali kapal perang mereka, membuat mereka tuli dan bisu. Banyak teknisi yang ketakutan. Mereka belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Sepertinya seorang peretas super telah mengambil alih seluruh otoritas mereka, dan setiap gerakan mereka berada di bawah pengawasan pihak lain. Aktifkan sistem pertahanan dan segera aktifkan perisai energi untuk menghentikan meriam pihak lain. Jika tidak, kita semua akan hancur. Kita semua akan hancur. Apakah kamu mengerti? You bom raung. Dia ketakutan. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa jika seluruh kapal perang meledak, mereka akan langsung terbunuh. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Inilah kekejaman perang luar angkasa. Pada dasarnya tidak ada tawanan. Begitu perang pecah di kedalaman alam semesta, kapal perang akan meledak, dan awaknya akan mati. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kebiadaban dan ketenangan seperti sebelumnya. Yang dia miliki hanyalah ketakutan yang tak terbatas akan kematian. Tidak ada gunanya. Serangan pihak lain adalah meriam petir ungu. Itu meriam petir ungu yang terkenal. Kita ditakdirkan untuk mati. Para teknisi berteriak. Mereka segera mengenali meriam yang ditembakkan oleh pesawat luar angkasa misterius tersebut. Meriam petir ungu adalah meriam yang terkenal bahkan di alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan meriam energi biasa. Setelah meriam ditembakkan, energi petir yang terkondensasi akan memiliki daya tembus yang lebih besar daripada meriam energi biasa. Perisai energi biasa akan sama lemahnya dengan tahu di depan meriam petir ungu. Itu juga merupakan musuh banyak kapal perang. Pasalnya, banyak komponen elektronik rumit di dalam kapal perang tersebut. Setelah terkena meriam petir ungu, petir tersebut akan mendatangkan malapetaka di mana-mana. Dalam sekejap, seluruh komponen penting kapal perang tersebut akan hancur sehingga menyebabkan kapal perang tersebut meledak. Namun, karena meriam petir ungu sangat kuat, teknologi yang digunakan untuk memproduksinya juga sangat maju. Hanya saja ia dikuasai oleh negara tertentu di alam semesta dan diperlakukan sebagai teknologi rahasia. Terlebih lagi, itu sangat berharga. Bahkan bandit shell merah tidak akan bisa mendapatkan meriam sekuat itu. Itu adalah senjata mengerikan yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Tidak. Yubo menjerit. Itu karena, saat mereka berbicara, sambaran petir besar itu seperti tombak dewa petir. Dalam sekejap mata, seluruh kapal perang ditembus dari dalam keluar. Baja yang tertusuk langsung meleleh oleh arus listrik. Arus listrik yang sangat besar mendatangkan malapetaka di dalam kapal perang. Ledakan. 1074. Ya Tuhan, dia menghancurkan kapal perang luar angkasa itu dengan satu tembakan. Mengerikan. Awalnya aku mengira pulau Flaminghuang akan hancur. Aku tidak menyangka kemalangan akan berubah menjadi keberuntungan. Binatang luar angkasa ini tidak beruntung bertemu dengan Xia Ping. Akan lebih baik jika mereka semua mati. Jika ada yang selamat, kita harus membunuh mereka. Di pulau Flaminghuang, ada banyak sekali raja manusia yang menyaksikan pemandangan ini. Mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok bandit alien yang buas akan diledakkan sampai mati dengan satu tembakan. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya menyaksikan kapal perang itu jatuh ke laut. Sepertinya kapal perang ini juga memiliki sistem anti tenggelam. Ia masih mengapung di laut dan tidak tenggelam. Namun, juga tertutup asap dan api. Jelas sekali tidak bisa diaktifkan lagi. Diperkirakan sebagian besar alien di kapal perang tersebut telah mati karena serangan tersebut. Corin, apakah semua bandit alien ini mati? Di dalam Dewa Bulan, Xia Ping bertanya. Tidak, dua orang masih hidup. Mereka memiliki tanda-tanda kehidupan. Mereka lolos dari kematian. Corin segera mengaktifkan sistem pendeteksi kehidupan dan merasakan masih ada dua makhluk hidup di kapal perang tersebut. Begitu dia selesai berbicara, sebuah lubang besar muncul di kapal perang dengan keras. Dua sosok terbang keluar. Seorang pria muda mengenakan baju besi hitam muncul di udara. Seluruh tubuhnya ditutupi bola energi. Tampaknya kekuatan meriam petir ungu tidak melukainya. Pemuda ini adalah Yubo, kapten kapal. Armor hitam di tubuhnya adalah harta sihir tingkat artefak roh yang disebut armor tanduk hitam. Harta spiritual ini dibuat dari dua tanduk binatang terkenal di alam semesta, binatang bertanduk hitam. Tanduk seperti itu sangat keras, lebih keras dari berlian. Seorang pemurni ahli menggunakan bahan ini dan bijih langka lainnya. Setelah tiga tahun dan prasasti serta formasi yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya memalsukannya. Itu sangat berharga. Dapat dikatakan pertahanannya sangat kuat. Itu bisa menahan serangan ahli rilem pemurnian harta karun. Namun, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, itu tetap merupakan harta karun. Dibutuhkan kekuatan spiritual seseorang sebagai sumber energi untuk beroperasi. Oleh karena itu, setelah mengalami pukulan yang mengerikan tadi, Yubo hampir tidak menggunakan harta ajaib penyelamat nyawa yang diberikan ayahnya untuk selamat dari ledakan tadi. Namun meski begitu, sebagian besar kinya telah habis dan dia sangat lemah. Korban selamat lainnya adalah seorang pria parubaya. Dia adalah pengawal Yubo, Zheng Cheng. Meskipun dia tidak memiliki artefak roh, dia masih memiliki artefak pertahanan kelas atas. Selain itu, dia adalah seorang kultifator alam penyempurnaan harta karun. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Yubo. Bahkan dengan penindasan hukum langit dan bumi, dia mampu menghindari sebagian besar kerusakan dan selamat dari ledakan tersebut. Namun, kondisinya juga sangat menyedihkan dan mengalami beberapa luka. Suara mendesing. Pada saat ini, di bawah komando Siaping, kapal Dewa Bulan segera mendekati mereka berdua dan menghadapi mereka dari kejauhan. Warga asli Yubo memandangi pesawat luar angkasa dengan kebencian di matanya. Dia tidak sabar untuk merobek pesawat luar angkasa itu menjadi beberapa bagian. Jika bukan karena penduduk asli bajingan ini yang mengacaukan pesawat luar angkasa dan mengacaukan rencananya, dia tidak akan menderita kerugian besar dan kehilangan seluruh armadanya. Dia tidak tahu betapa marahnya para petinggi bajak laut syal merah jika mereka mengetahui hal ini. Bahkan jika ayahnya adalah seorang penatua, dia akan dihukum berat oleh bajak laut syal merah dan tidak akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan di masa depan. Dapat dikatakan bahwa tindakan Siaping telah menghancurkan masa depannya sepenuhnya. Bisa dibayangkan kebenciannya terhadap Siaping. Bahkan air ketiga sungai itu tidak mampu membersihkannya. Bunuh dia. Perintah Siaping. Dia tidak tertarik berbicara omong kosong dengan para bajak laut ini. Karena mereka berani menyerang dunia manusia dan memulai pembantaian di sini, mereka harus membayar harganya dengan darah. 150 juta jiwa manusia yang tidak bersalah bahkan belum bisa beristirahat dengan tenang. Dia harus menggunakan kepala para bajak laut ini untuk membiarkan jiwa-jiwa ini beristirahat dengan damai. Ledakan. Segera, sistem senjata kapal Dewa Bulan diaktifkan kembali. Meriam petir ungu dengan cepat mengumpulkan energi dan kristal guntur dengan cepat dikonsumsi. Berhenti. Sayang, apa yang kamu coba lakukan? Merasakan aura berbahaya yang datang dari kapal Dewa Bulan, Yubo terlonjak ketakutan. Dia langsung berteriak, Tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Aku adalah putra dari tetua bajak laut syal merah. Statusku sangat tinggi. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan membuat marah ayahku. Saat pasukan bajak laut syal merah tiba, kalian semua penduduk asli rendahan akan dikuburkan bersamaku. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak tahu kekuatan besar macam apa yang telah kamu sakiti. Kamu tidak tahu organisasi menakutkan macam apa yang kamu lawan. Dia meraung dan terus-menerus mengancam Xia Ping. Adikku, cepat berhenti. Zheng Cheng melihat situasinya tidak baik dan segera berbicara, berharap dapat mengurangi pikiran Xia Ping. Jika kamu membunuh kami, tidak akan ada jalan kembali. Kami hanyalah bagian dari kekuatan bajak laut syal merah, bahkan setetes pun di lautan. Jika kamu membunuh pemimpinnya, bajak laut syal merah pasti tidak akan membiarkanmu penduduk asli pergi. Seluruh benua akan hangus, dan tidak ada yang akan hidup. Jangan impulsif. Semuanya bisa dibicarakan. Dia berharap Xia Ping tidak terlalu impulsif. Begitu dia melakukan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Bahkan beberapa negara manusia kecil di alam semesta tidak akan berani menyinggung organisasi bandit besar seperti bajak laut syal merah. Belum lagi, mereka hanyalah penduduk asli. Menyinggung bajak laut syal merah berarti mendekati kematian. Tidak perlu. Cepat atau lambat, aku juga akan membantai bajak laut syal merah. Kalian semua bisa melanjutkan perjalananmu. Xia Ping mencibir. Jika Corin tidak ada di sini, dia mungkin akan sangat takut dengan kedua alien ini dan berpikir bahwa bajak laut syal merah adalah raksasa yang tidak dapat dia lawan. Namun, betapapun kuatnya bajak laut syal merah, mereka hanyalah sekelompok bandit antar bintang. Terlebih lagi, markas bajak laut syal merah sangat jauh dari alam cloud. Bahkan jika mereka menerima kabar tersebut dan ingin datang, entah berapa tahun yang dibutuhkan. Dengan waktu buffer yang begitu lama, dia bisa dengan mudah menemukan cara untuk menghadapi bajak laut syal merah. Kedua bandit asing ini mengira dengan mengancamnya, dia akan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka hanya bermimpi. Ledakan. Begitu suaranya turun, meriam guntur ungu segera menembak. Guntur ungu besar turun dari langit seperti misil pelacak. Dalam sekejap, ia membombardir kepala dua bandit alien Zheng Cheng dan Yubo. Asli, meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yubo berteriak sekuat tenaga. Dia sudah menggunakan sebagian besar kekuatan sihirnya. Menghadapi kekuatan meriam petir ungu, bagaimana dia bisa menghindarinya. Dalam sekejap, dia terkena meriam. Dia sekarang menyesali tindakannya. Jika dia tahu bahwa penduduk asli di sini sangat menakutkan, dia tidak akan datang ke tempat ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. 1075 Ledakan. Pada saat yang sama, sambaran petir lain mendarat di kepala Zheng Cheng dan langsung menyambar seluruh tubuhnya. N, dia tidak mati. Xia Ping mengangkat alisnya, dia menyadari bahwa bandit asing ini bahkan lebih ganas daripada pemimpin bandit Shalmerah. Dia masih hidup dan menendang setelah menerima pukulan itu. Dia bahkan menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri ke kejauhan. Seperti yang diharapkan dari seorang penggarap alam pemurnian harta karun. Bahkan jika kekuatannya ditekan oleh hukum langit dan bumi, vitalitasnya masih jauh lebih kuat daripada seorang kultifator alam dewa. Desir. Dia langsung melarikan diri ke kejauhan. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah berada lebih dari 10 kilometer jauhnya. Kejar dia. Namun, tidak peduli seberapa cepat Zheng Cheng, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari dewa bulan. Xia Ping bertekad untuk menyingkirkan bandit alien ini untuk selamanya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Wajah Zheng Cheng menjadi pucat. Dia terlalu meremehkan kecepatan kapal penduduk asli ini. Jelas sekali bahwa performa kapal ini lebih unggul dari gabungan semua kapal perang mereka. Sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa di benua asalnya ini, ternyata ada eksistensi dengan teknologi yang melampaui mereka. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka pasti tidak akan bergerak. Mati. Xia Ping memerintahkan untuk menembak. Dia tidak tahu seberapa kuat bandit shell merah ini, tapi itu tidak masalah. Singkatnya, bandit alien ini hanyalah bandit yang baik ketika dia mati. Tunggu, berhenti. Merasakan bahwa Dewa Bulan akan menembak lagi, Zheng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, berharap Xia Ping akan berhenti. Aku adalah seorang kultifator tingkat pemurnian harta karun, pemimpin tingkat menengah dari bandit shell merah. Selamatkan hidupku, dan itu akan sangat bermanfaat bagimu. Oh iya, apa kamu tidak ingin tahu situasi internal bandit shell merah? Saya anggota internal bandit shell merah. Saya mengenal mereka seperti punggung tangan saya. Saya dapat membantu Anda mengatasinya. Tangani mereka. Jika seseorang di alam semesta melihat seorang penggarap alam pemurnian harta karun benar-benar memohon belas kasihan dari seorang penggarap alam rumah ungu, mereka pasti tidak akan mempercayai mata mereka. Tetapi untuk bertahan hidup, Zheng Cheng telah meninggalkan harga dirinya sebagai seorang kultifator alam pemurnian harta karun. Dia rela memohon belas kasihan pada penduduk asli yang menakutkan ini, berharap dia bisa selamat. Namun, hatinya juga dipenuhi kebencian. Setelah masalah ini selesai, dia akan menurunkan sikapnya dan mematikan pikiran penduduk asli ini, menyebabkan dia menjadi ceroboh. Ketika saatnya tiba, dia akan bergerak dan membunuhnya dengan satu serangan, merebut kapal terbang aneh ini. Pada saat itu, dia akan dapat mengambil semua keuntungan dari tempat ini dan menjadi penguasa sejati benua asal ini. Namun, Xia Ping tidak mendengarkan satupun kata-kata Zheng Cheng. Di matanya, para bandit asing ini telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jadi bagaimana jika mereka punya informasi penting? Hal yang paling penting adalah mengirim mereka ke kematian. Dong. Tanpa ragu-ragu, meriam petir ungu menembak sekali lagi, dan kekuatannya sepertinya mencapai batas maksimal. Pilar petir ungu yang menakutkan jatuh dari langit seperti hukuman ilahi. Tidak-tidak-tidak. Merasakan bahaya besar ini, Zheng Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia adalah seorang penggarap alam penyempurnaan harta karun. Bahkan di alam semesta, ia dapat dianggap sebagai ahli kecil. Dia bisa menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Bahkan di antara bandit shal merah yang terkenal, dia adalah seorang ahli yang tidak bisa diabaikan. Dia memiliki masa depan cerah di depannya, dan dia masih memiliki banyak kekayaan dan wanita untuk dinikmati. Bagaimana dia bisa mati di benua asalnya ini? Bagaimana mungkin seorang ahli seperti dia mau menerima kenyataan seperti itu? Namun, kenyataan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh kemauan seseorang. Petir ungu besar langsung mendarat di kepalanya. Kali ini, dia tidak tahan lagi. Ledakan. Detik berikutnya, seluruh tubuh Zheng Cheng hancur berkeping-keping. Petir menyambar di sekelilingnya, dan tubuhnya meledak di udara. Dia sangat mati. Di alam semesta, hampir mustahil untuk membunuh seorang penggarap alam pemurnian harta karun. Karena meskipun seorang penggarap alam pemurnian harta karun tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri dengan sangat cepat. Namun, di dunia di mana hukum langit dan bumi menekannya, dia bahkan tidak bisa menggunakan 10% dari kekuatannya. Hal ini menyebabkan Zheng Cheng, seorang kultifator alam pemurnian harta karun, meninggal di benua asal ini. Pada titik ini, semua bandit syal merah telah dibunuh oleh Siaping. Didi gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem terdengar di benak Siaping, Selamat kepada tuan rumah, Anda telah menyinggung sejumlah besar bandit syal merah. Kali ini, Anda telah memperoleh total 300 juta poin kebencian. Saya harap Anda akan terus melakukannya bekerja keras. 300 juta poin kebencian. Siaping mengangkat alisnya. Faktanya, poin kebencian telah diperoleh ketika dia membunuh Bata dan bandit syal merah lainnya, tetapi sistem tersebut baru muncul sekarang untuk menghindari pengaruh pada Siaping. Sejauh ini, selain yang sebelumnya, dia memiliki total 680 juta poin kebencian, dan dia semakin mendekati target 1 miliar poin kebencian. Faktanya, jika dia tidak menghabiskan banyak poin kebencian sebelumnya, dia akan mencapai jumlah total 1 miliar poin kebencian. Namun, Siaping tidak menyesalinya, karena kebencian itu sepadan. Bagaimanapun, tas hadiah berisi 1 miliar poin kebencian ada di sana. Tidak masalah untuk mendapatkannya cepat atau lambat. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada bandit syal merah ini. Bahkan setelah mereka meninggal, mereka masih menyumbangkan begitu banyak poin kebencian kepadaku. Siaping mengangkat alisnya, aku hanya tidak tahu berapa banyak hal baik yang mereka tinggalkan. Dia sangat menantikan untuk menemukan sesuatu dari bandit syal merah ini. Meskipun kosmos battleship dirusak olehnya dan tidak bisa terbang lagi, kapal itu tidak meledak sepenuhnya. Kapal yang disebut busuk itu juga memiliki 3 paku. Dia percaya pasti ada banyak hal baik di dalam kapal perang ini. Setelah pencarian yang cermat, dia bisa mendapatkan panen besar. Namun sebelum itu, Siaping terlebih dahulu pergi mencari barang-barang yang ditinggalkan oleh Zheng Cheng dan Yu Bo. Meskipun dia tidak mengetahui identitas kedua bandit syal merah ini, mereka semua adalah tokoh besar di antara kelompok bandit syal merah ini. Tidak mungkin tidak ada harta khusus yang tersisa di sana. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Siaping segera bergerak dan menemukan mayat kedua orang tersebut. Dia menelanjangi tubuh mereka hingga bersih dan menemukan semua barang milik mereka. Pertama-tama, Yu Bo mengenakan armor tanduk hitam ini. Dia segera merasakan bahwa baju besi ini sangat luar biasa, tampaknya lebih kuat daripada pakaian pelindung kosmos miliknya. Untungnya, ini adalah alat spiritual tingkat rendah, itu seharusnya disebut armor tanduk hitam. Bocah nakal, kamu telah mengambil harta karun. Mata Korin sangat seram, dan dia langsung mengenali asal-muasal senjata ajaib tersebut. Dia tidak menyangka Siaping akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Senjata Roh Tingkat Rendah 1076 Bodoh! Korin berkata, ada perbedaan besar bahkan di antara alat-alat berharga. Mereka dibagi menjadi alat-alat berharga tingkat rendah, alat-alat berharga tingkat menengah, alat-alat berharga tingkat tinggi, dan alat-alat berharga yang tiada taraf. Ada kesenjangan besar antara setiap tingkatan, dan kekuatan mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Artefak Roh sama dengan artefak. Mereka dibagi menjadi artefak tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tiada taraf. Artefak yang kamu lihat di tubuh pencuri syal merah sebenarnya adalah senjata standar. Itu milik artefak tingkat rendah. Meskipun lebih kuat dari senjata biasa, itu juga merupakan senjata umum di alam semesta. Itu bukan apa-apa. Dia menjelaskan kepada siaping perbedaan antara artefak. Bahkan di antara artefak dengan tingkatan yang sama, mereka dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Dan artefak Roh Tingkat Rendah ini, armor tanduk hitam, tidaklah sederhana. Pertahanannya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada setelan pertahanan universal yang kamu kenakan. Jika kamu memiliki kekuatan sihir yang cukup, kamu bahkan dapat menahan serangan dari alam pemurnian artefak. Corin menunjuk ke Blackhound Armor di tangan siaping, alasan mengapa pencuri syal merah bisa bertahan mungkin karena kekuatan pertahanan artefak Roh Tingkat Rendah ini. Mendengar kata-kata ini, mata siaping berbinar. Dia tahu bahwa dia telah mengambil harta karun yang besar kali ini. Mengenakan armor tanduk hitam ini, belum lagi mampu menahan serangan alam pemurnian artefak, bahkan mampu menahan serangan alam ilahi akan menjadi luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia bisa berjalan menyamping di alam awan hanya dengan artefak Roh ini. Dia hanyalah kura-kura yang tidak bisa dibunuh. Memikirkan hal ini, dia segera menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Dia ingin menyempurnakan armor tanduk hitam ini dan mengambilnya sendiri. Hah! Siaping mengangkat alisnya. Dia segera menemukan bahwa ketika kekuatan sihir dan kekuatan mentalnya mencoba memasuki artefak ini, dia menemui banyak perlawanan. Tampaknya artefak Roh ini menolak penyempurnaannya. Apakah kamu merasa sulit untuk memperbaikinya? Benar sekali, karena artefak mempunyai Roh. Meskipun itu adalah artefak Roh Tingkat Rendah, kesadarannya juga lemah. Ia dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, serta mengetahui benar dan salah. Corin sedikit tersenyum, kamu telah membunuh tuannya sebelumnya, jadi kamu memiliki permusuhan dengannya, jadi bagaimana mungkin dia mau dimurnikan olehmu? Tentu saja, dia akan menolak. Tetapi kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu menyimpan artefak spiritual ini di sisimu, mungkin tidak butuh waktu lama sampai artefak ini melunak terhadapmu. Ini akan mengembangkan kesan yang baik tentang kamu dan menerima pemurnian oleh kamu. Hei hei hei, ya Tuhan, Xiaoping, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk perlahan-lahan mereformasinya? Kenapa kamu memaksakan dirimu padaku? Awalnya ia ingin mengajari Xiaoping cara memperlakukan senjata spiritual ini dengan baik, menggunakan cinta dan kebaikan untuk memengaruhinya secara perlahan. Namun, tidak menyangka ora Xiaoping tiba-tiba meningkat, hampir mencapai puncaknya. Kekuatan sihir dan kekuatan mental dalam jumlah yang mengerikan seperti air pasang, mengalir deras ke dalam senjata spiritual tingkat rendah ini. Seketika itu juga kaget. Dan roh perkakas dari Blackhound Armor juga merasakan kekuatan yang sangat besar ini, dan dia langsung menjadi marah. Manusia yang penuh kebencian ini sebenarnya ingin menggunakan kekerasan untuk menaklukkanku. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Kekuatan mental yang kuat menyembur keluar dari kedalaman senjata spiritual tingkat rendah ini, dan membombardir ke arah Xiaoping, melakukan serangan balik, mencoba menghancurkan kekuatan Xiaoping. Namun, ketika kekuatan roh alat ini bersentuhan dengan kekuatan mental Xiaoping, ia segera merasakan alarm yang tak ada habisnya. Tampaknya ada burung dewa yang menakutkan yang bersembunyi di kedalaman jiwa Xiaoping. Itu adalah matahari, yang mengandung kekuatan penghancur, kegelapan, kehancuran, pembakaran, dan sebagainya. Seolah-olah bersentuhan dengannya saja akan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Belum lagi itu hanya alat roh kecil. Menghadapi energi jiwa yang begitu kuat, ia segera terbakar, mengeluarkan asap putih dalam jumlah besar. Segera, ia tidak berani melawan dan segera mundur. Jika tidak, pikirannya akan hancur. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, kekuatan sihir Xiaoping langsung menyembur ke dalam Blackhound armor ini. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya juga meninggalkan jejak mentalnya pada senjata spiritual tingkat rendah ini, mengendalikannya sepenuhnya. Segera, armor tanduk hitam ini, yang awalnya berbobot seribu kilogram, menjadi seringan bulu setelah Xiaoping menyempurnakannya. Itu seringan selembar kertas putih di tangannya. Inilah kekuatan senjata spiritual. Itu bisa berubah menjadi berbagai bentuk, dan bahkan bisa menjadi tidak terlihat. Kalaupun dikenakan di badan, tidak akan terasa apa-apa. Jika ada bahaya, ia bisa langsung muncul dan memberikan serangan yang fatal. Ini, ini. Corin terdiam. Benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kekuatan di tubuh Xiaoping, dia benar-benar bisa menundukkan roh alat senjata spiritual Xiaoping dalam sekejap. Itu terlalu tidak masuk akal. Jika ia adalah seorang kultifator alam kekuatan ilahi atau alam pemurnian artefak, ia masih dapat membayangkan bahwa di bawah kekuatan absolut, bahkan senjata spiritual pun tidak punya pilihan selain tunduk. Masalahnya adalah Xiaoping hanya berada di alam rumah ungu. Kekuatan mentalnya tidak cukup untuk menundukkan senjata spiritual tingkat rendah. Baiklah, senjata roh tingkat rendah ini milikku sekarang. Xiaoping sangat puas. Dia segera melepas baju pelindung universal di tubuhnya dan mengenakan armor tanduk hitam. Dengan cara ini, kekuatan pertahanannya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. dan armor tanduk hitam dengan patuh tunduk. Ia tidak lagi berani membuat ulah dan mengakui posisi Xiaoping sebagai tuannya. Bagaimana kamu melakukannya? Korin mau tidak mau bertanya. Ini seperti menjinakkan binatang buas. Jika kamu tidak menerimanya, pukul saja. Xiaoping berkata dengan acu tak acu, karena ia memiliki kebijaksanaan, dan karena ia juga memahami apa yang disebut kekuatan, ia tidak dapat melanggar batas. Sudut mulut Korin bergerak-gerak. Ia juga mengetahui kebenaran ini. Masalahnya adalah itu adalah roh alat senjata spiritual tingkat rendah. Bagaimana bisa dipukuli dengan santai? Jika hal itu memicu senjata spiritual tingkat rendah, bahkan seorang kultifator dari alam istana ungu pun akan dilahap sampai mati oleh serangan balik tersebut. Di alam semesta, tidak diketahui berapa kali seorang kultifator tidak dapat menjinakkan senjata spiritual dan akhirnya dimakan oleh senjata spiritual tersebut. Ini semua adalah pelajaran dari kesalahan masa lalu. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, anak ini hanyalah monster. Untuk bisa melakukan hal semacam ini, mungkin tidak ada gunanya diributkan. Dia telah melakukan hal-hal yang lebih menakjubkan lagi. Ini bukan apa-apa. Itu benar. Siaping tidak ingin terus memperhatikan masalah ini. Dia terus memeriksa hasil panennya. Tiba-tiba, dia menemukan labu hijau di tubuh Yubo. Dia mengulurkan tangan dan membuka tutupnya. Tiba-tiba, aroma yang kaya keluar, membuat anggota badan dan tulangnya sangat nyaman. Bahkan kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya meningkat sedikit. Harta karun apa ini? Siaping segera tahu bahwa labu ini berisi harta karun yang sungguh luar biasa. Mencium aromanya saja sudah memberikan efek yang luar biasa. Jika dia mengambilnya, itu akan lebih baik. Ini adalah cairan lima elemen. Corin melihatnya dan sangat bersemangat, Nak, kamu benar-benar beruntung. Lima elemen cairan adalah salah satu obat spiritual paling canggih di alam semesta untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Terbuat dari lima jenis cairan spiritual yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Setelah melalui konfigurasi khusus, akhirnya diramu menjadi cairan spiritual. Dibandingkan dengan cairan spiritual Anda sebelumnya, entah berapa banyak kali lebih baik. 1077. Lima unsur cairan. Mendengar ini, mata siaping berbinar. Setelah dia maju ke alam istana Valet, dia tahu betapa sulitnya memperkuat kekuatan sihirnya sendiri. Tanpa bantuan dari luar, dia tidak akan mampu menembus tahap kecil hanya dengan mengandalkan penyerapan kekuatan esensi langit dan bumi selama puluhan tahun. Saat itu, Raja Ikan Pedang dan Raja Iblis Alam Rumah Ungu lainnya semuanya terjebak di alam rumah ungu selama ratusan tahun dan tidak dapat menerobos. Itu bukan karena mereka tidak cukup berbakat, tetapi karena kecepatan mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi dan memadatkannya menjadi energi spiritual terlalu lambat. Bahkan setelah beberapa ratus tahun, dia baru saja menembus tahap akhir dari alam istana ungu. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan sihirnya dengan cepat, ada caranya, yaitu dengan mengonsumsi ramuan langit dan bumi. Masalahnya adalah obat roh biasa tidak berguna bagi para penggarap alam raja, tetapi obat roh yang efektif bagi para penggarap alam raja terlalu langka di alam langit. Bahkan jika itu ada, pada dasarnya itu akan direnggut oleh para penggarap alam kemampuan ilahi. Bagaimana nanti giliran seorang penggarap alam rumah ungu? Oleh karena itu, setelah mencapai alam istana valet, budidaya alam raja akan melambat. Terkadang, mereka tidak mampu menembus bahkan setelah puluhan tahun. Sungguh suatu harta karun. Siaping sangat puas saat dia melihat cairan lima elemen di dalam labu. Dia merasa jika dia mengkonsumsinya, itu pasti akan meningkatkan kekuatan sihirnya secara signifikan. Bahkan di alam semesta, lima elemen cairan adalah harta yang tak ternilai harganya. Harganya setidaknya 10 juta dolar alam semesta untuk membelinya. Corin mendecahkan lidahnya dan berkata, menurutku pencuri syal merah ini berstatus bangsawan, dan kekayaan bersihnya tidak rendah, jadi dia mampu membeli lima cairan unsur untuk budidayanya sendiri. Mampu menggunakan lima cairan unsur jadi secara berlebihan jarang terlihat. Di alam semesta, mereka yang bisa menggunakan lima elemen cairan secara berlebihan jumlahnya sangat sedikit. Kecuali seseorang berasal dari keluarga besar, dia tidak akan berani bersikap boros. Satu labu sama dengan 10 juta kredit semesta. Siapa yang berani bersikap boros? Kapal perang. Benar. Kapal perang luar angkasa ini mungkin berisi beberapa harta karun. Aku harus mencarinya. Xia Ping juga memikirkan kapal perang luar angkasa yang mengambang di laut. Meskipun dia telah menjarah Zheng Cheng dan Yubo, dua pencuri syal merah, dan memperoleh banyak hasil panen, dia masih belum puas. Dia ingin menjarah semua harta karun di sini terlebih dahulu. Suara mendesing. Sosoknya berkedip-kedip dan segera menuju kapal perang kosmos. Pada saat yang sama, dia membiarkan Korin menyalakan instrumen eksplorasi untuk menganalisis harta karun khusus apa yang tersisa di kapal perang tersebut. Setengah jam kemudian, Korin mencari kapal perang itu luar dan dalam. Tidak, kapal perang ini tidak memiliki lima elemen cairan. Korin menggelengkan kepalanya, mungkin ada, tapi mungkin saja hancur akibat ledakan tadi. Jadi, kapal perang ini tidak memiliki harta karun khusus. Xia Ping sedikit kecewa. Bukan itu juga. Korin tersenyum tipis dan berkata, kapal perang kosmik ini sendiri adalah harta karun yang sangat besar, dan ada banyak bagian mekanis di dalamnya. Ini semua adalah harta karun yang tidak dapat ditemukan di alam cloud. Dengan teknologi Korin saya, serta beberapa suku cadang yang tertinggal di pangkalan, saya dapat membuat 30 robot cair dengan kecakapan pertempuran alam kekuatan ilahi. Apa? Mendengar ini? Xia Ping kaget. Jika dia bisa menciptakan 30 robot cair di alam Transcendent, dia tidak akan terkalahkan di alam surgawi. Lagipula, setelah bencana ini, terdapat kurang dari 30 ahli alam kekuatan ilahi di seluruh alam surgawi. Kemunculan kelompok robot logam cair di alam Transcendent ini jelas merupakan negara adidaya. Mereka tidak terkalahkan, dan tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyatukan seluruh alam surgawi. Selain itu, saya juga menemukan sejumlah besar blok energi. Korin berseri-seri dengan gembira. Blok energi ini adalah cadangan energi kapal perang ini. Nilainya 20 juta dolar alam semesta. Dengan blok energi ini, pesawat luar angkasa kita dapat melintasi beberapa bidang bintang tanpa masalah. Bahkan jika kita terbang keluar dari alam semesta dalam waktu singkat, kita tidak akan kekurangan energi. Rasanya ini panen terbesar kali ini. Lagi pula, jika mereka ingin meninggalkan alam surgawi, kapal Dewa Bulan tidak akan mampu terbang jauh tanpa energi yang cukup. Kapal perang itu meledak, tapi blok energinya tidak hancur. Siaping bertanya. Korin menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, karena disimpan di berangkas kapal perang. Bahkan jika terjadi ledakan nuklir, tidak akan dapat merusak berangkas sama sekali. Jadi, blok energi yang tersimpan di dalamnya tidak rusak, dan semuanya milik kita. Dia sangat bangga. Apakah kita akan meninggalkan alam surgawi? Mata siaping berkedip. Meskipun dia tahu bahwa dia akan meninggalkan alam surgawi cepat atau lambat, dia tidak menyangka bahwa dia harus meninggalkan tempat ini segera setelah dia maju ke alam rumah ungu. Dia kurang lebih enggan. Tentu saja kita harus pergi. Nada suara Korin sangat serius, pikirkan baik-baik. Sekarang kita telah membunuh kelompok bandit syal merah ini, tidak ada keraguan bahwa berita ini tidak dapat disembunyikan. Tidak akan butuh waktu lama bagi para petinggi yang harus diketahui oleh bandit syal merah. Pada saat itu, ketika bandit syal merah yang asli turun, apakah alam surgawi masih bisa melawan? Jika kekuatan alam surgawi tidak bisa melawan, maka planet yang huang akan berada dalam bahaya. Para bandit syal merah itu tidak akan pernah peduli untuk menduduki planet asli lainnya. Mendengar kata-kata ini, siaping juga kaget. Melalui kejadian tersebut, ia akhirnya memahami betapa berbahayanya alam semesta, terutama kelompok bandit antar bintang yang ganas ini. Sekalipun mereka menghancurkan sebuah planet dan membunuh puluhan miliar makhluk hidup, mereka pasti tidak akan berkedip atau menitikkan air mata sedikitpun. Jika mereka mati, mungkin lebih baik, setidaknya mereka tidak menderita. Yang terburuk adalah ditangkap oleh mereka dan dijual sebagai budak, selamanya tidak dapat bereinkarnasi. Dia tidak ingin melihat orang tuanya bernasib seperti itu. Jadi, kamu harus meninggalkan alam surgawi dan mencari cara untuk melawan bandit syal merah. Korin berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi Korin, kamu sudah lama hidup di alam semesta dan sangat berpengetahuan. Apa kamu tidak punya cara bagus untuk menghadapi kelompok bandit syal merah ini? Siaping bertanya. Korin berpikir sejenak, ada jalan. Jika Anda memiliki cukup koin semesta, mungkin Anda bisa membeli sistem pertahanan planet. Sistem itu bisa mencakup seluruh benua dan setiap sudut. Dengan sistem pertahanan planet ini, kecuali Anda adalah orang suci, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan mati. Siaping mengedipkan matanya, sangat kuat. Sistem pertahanan planet ini pasti sangat mahal. Tentu saja mahal, setidaknya 100 miliar koin semesta. Korin meliriknya. Mulut Siaping bergerak-gerak. Tentu saja kalau dipikir mahal, sebenarnya ada cara lain, yaitu meminta Sein untuk mengambil tindakan. Selama Sein muncul, kelompok bandit syal merah itu dengan sendirinya tidak akan berani sombong dan akan melakukannya. Dengan patuh mundur. Korin mengusulkan metode kedua. Siaping mengerutkan bibirnya. Ini lebih tidak bisa diandalkan dibandingkan metode pertama. Jika dia ingin meminta orang suci untuk mengambil tindakan, 100 miliar koin semesta mungkin tidak cukup. Tentu saja, ada metode ketiga, yaitu bergabung dengan sekte orang suci dan menjadi murid inti sekte ini. Mata Korin berkedip. Jika kamu adalah tokoh inti dari sekte orang suci ini, dan kampung halamanmu berada dalam masalah, maka sekte tersebut secara alami akan membela kamu. Dengan perlindungan dari orang-orang besar, bandit syal merah tidak akan berani bertindak sembarangan. Siaping menyentuh dagunya, dia merasa ketiga metode ini sangat sulit, tetapi semuanya memiliki kelebihannya masing-masing. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal tersebut. Dia harus menyelesaikan segala sesuatu di alam surgawi terlebih dahulu sebelum memikirkannya. 1078 Berita tentang pemusnahan armada alien tidak dapat disembunyikan. Atau lebih tepatnya, tidak perlu menyembunyikannya sama sekali. Ini dengan cepat menyebar ke seluruh cloud realm dan diketahui oleh semua ras. Pertama, dunia manusia sedang heboh. Hebat, aku tahu makhluk asing itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Haha, alien-alien itu sombong dan berani membantai kota-kota manusia kita. Sekarang mereka mendapat balasan. Bagus sekali, sayang sekali aku tidak pergi ke medan perang sendiri. Kalau tidak, aku akan membunuh beberapa alien untuk memuaskan hasratku. Berhentilah membual. Mereka mungkin kencing di celana bahkan sebelum naik. Manusia yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Para alien itu sebelumnya begitu sombong, mengemudikan kapal perang mereka untuk memusnahkan kota dan pulau. Seolah-olah itu adalah makanan yang bisa mereka makan sesuka hati. Mereka juga sangat takut akan mengikuti jejak ras laut dan gunung seribu setan. Sekarang setelah alien dimusnahkan dan kapal perang mereka ditembak jatuh, manusia telah meraih kemenangan besar. Mereka telah melampiaskan amarahnya dan sangat bahagia. Tapi kita telah dikalahkan secara menyedihkan sebelumnya. Pulau Flaminghuang di Kepung, dan bahkan gunung seribu setan dan ras laut hampir musnah. Bagaimana kita bisa mengalahkan kekuatan sekuat itu? Seseorang mengajukan pertanyaannya sendiri. Karena siaping memiliki pesawat luar angkasa yang melampaui standar alien, sekarang pesawat itu diklasifikasikan sebagai sangat rahasia oleh banyak raja. Pada dasarnya tidak bisa disebarkan, jadi disegel. Orang-orang biasa tidak memiliki akses terhadap informasi ini. Aku tidak tahu, mungkin kita manusia punya senjata rahasia lain. Iya, tidak peduli bagaimana mereka dikalahkan, kita tetap memenangkan perang ini. Haha, kita manusia kaya kali ini. Kerugian kita bisa diabaikan, tapi gunung seribu setan dan ras laut sangat menyedihkan. Benar, mereka menderita kerugian besar kali ini. Begitu banyak raja iblis tak terkalahkan dan raja iblis biasa yang mati. Hampir setengah dari kekuatan mereka telah hilang. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan kita manusia. Mulai sekarang, kita manusia akan melakukannya. Jadilah penguasa sebenarnya dari alam cloud. Selain itu, jika kita mendapatkan kapal perang alien itu, kita akan dapat mempelajari banyak rahasia teknologi tinggi. Jika kita mempelajarinya secara menyeluruh, mungkin suatu hari nanti, kita akan dapat melakukan perjalanan ke planet lain dan menemukan lebih banyak kehidupan di luar bumi. Formulir. Ini adalah berkah tersembunyi. Banyak manusia yang sangat bahagia karena mereka tidak hanya menderita kerugian besar dalam perang ini, tetapi mereka juga menjadi lebih kuat. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Manusia senang, tapi gunung wanyau dan ras laut suram. Pada saat ini, raja dari dua ras telah berkumpul di sebuah pulau di laut tak berujung. Mereka sedang mengadakan pertemuan, dan suasananya sangat husuk. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Manusia menghancurkan armada alien, dan momentumnya sangat kuat. Selain beberapa orang biasa yang meninggal, kerugiannya tidak banyak. Terutama kekuatan tempur kelas atas, mereka praktis tidak terluka. Raja binatang buas dari ras kelautan berkata, Tetapi bagaimana dengan kita? Lebih dari separuh raja kita yang tak terkalahkan telah mati. Raja Putri Duyung yang tersisa dan raja-raja tak terkalahkan lainnya juga terluka parah. Mereka mungkin tidak dapat pulih dalam 10 tahun. Jumlah normal yang tak terhitung jumlahnya raja telah mati. Perbedaan antara kita dan manusia terlalu besar. Aku yakin gunung seribu monstermu juga sama. Ia melihat ke arah raja monster dari gunung setan segudang. Raja monster ini juga menganggup dengan ekspresi serius. Memang benar seperti yang dikatakan raja monster laut. Raja beruang bumi dan raja iblis tawanan lainnya juga hancur dalam ledakan kapal perang luar angkasa. Mereka tidak bisa lepas dari kekuatan ledakan dan langsung terbunuh. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Dapat dikatakan bahwa kedua ras, gunung seribu monster dan ras laut, adalah kekuatan kuat yang dapat bersaing dengan manusia. Tapi meski mereka bergabung, mereka mungkin bukan tandingan manusia. Itu semua kesalahan manusia sialan itu, Siaping. Jika dia tidak muncul begitu saja dan membuat pesawat ruang angkasa seperti itu, manusia akan menjadi seperti kita. Lebih dari separuh ahli kita akan dibunuh oleh alien-alien itu, dan kita akan sangat menderita. Kerugian. Raja monster dari gunung seribu monster mengertakkan gigi karena marah. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa manusia kecil akan dipandang rendah oleh raja monster ini. Dia hanyalah seekor semut yang bisa mereka hancurkan kapan saja. Tapi sekarang, dia telah tumbuh menjadi raksasa yang bisa mengendalikan alam cloud. Dengan kekuatan anak ini, bahkan ketika kedua ras berada di puncaknya, ketika raja yang tak terkalahkan masih ada, mereka tidak akan berani mengambil tindakan melawan Siaping. Belum lagi mereka hanya memiliki beberapa tentara yang kalah sekarang. Bahkan lebih mustahil untuk melawan Siaping. Semut saat itu telah tumbuh menjadi naga dewa yang harus mereka hormati dalam waktu sesingkat itu. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Tapi kenyataannya seperti ini. Mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Oke, tidak perlu bicara lebih banyak tentang ini. Kami mengerti. Kalaupun kita membicarakan masa lalu, tidak ada artinya. Yang terpenting adalah masa depan, masa depan kedua balapan kita. Raja monster tua berkata dengan suara yang dalam, menunjukkan poin kuncinya. Sebenarnya kita tidak perlu banyak bicara. Mari kita membentuk aliansi. Benar, inilah satu-satunya cara untuk melawan umat manusia. Benar, jika kita tidak membentuk aliansi, kita hanya akan ditelan oleh umat manusia. Umat manusia sangat kuat sekarang. Tidak baik melawan mereka secara langsung. Jika tidak, kitalah yang akan terluka. Kita juga harus memampatkan wilayah kita dan menyerahkan sebagian keuntungannya agar para bajingan itu bisa makan sepuasnya. Sial, kita masih harus memampatkan wilayah kita. Apa kamu berencana menyerahkan tanah? Saya tidak setuju dengan ini. Jangan naif. Apa menurutmu kita bisa melawan pasukan umat manusia sekarang? Jika kita tidak melepaskan sebagian manfaatnya sekarang, kita bahkan tidak akan punya tempat untuk berpijak di masa depan. Manusia sialan. Mereka bahkan lebih hina daripada bandit alien. Kenapa bandit alien tidak membunuh mereka terlebih dahulu? Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menunggu sampai hari di mana umat manusia melemah. Benar, umur ras monster selalu lebih panjang dibandingkan umur ras manusia. Lihat saja dari pinggir lapangan. Cepat atau lambat, kita akan mengambil kembali posisi kita sebagai penguasa alam cloud. Terlebih lagi, karena lokasi alam awan telah terungkap, mungkin akan ada lebih banyak invasi alien di masa depan. Bahkan jika langit runtuh, kita akan dapat memblokirnya. Di masa depan, umat manusia akan menderita. Inilah harga menjadi tuan, jika kamu ingin memakai mahkota, kamu harus menanggung bebannya. Banyak raja monster yang mengertakkan gigi, merasa sangat cemberut. Di masa lalu, gunung monster segudang dan klan kelautan sangat kuat. Mereka dikenal sebagai penguasa alam cloud dan tak tertandingi untuk sementara waktu. Namun, setelah umat manusia memasuki dunia ini, segalanya berubah. Mereka bahkan terpaksa membentuk aliansi untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam sejarah klan kelautan dan ras monster, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua ras tersebut telah menjadi musuh bebuyutan sejak mereka masih muda. Mereka tidak menyukai satu sama lain. Membentuk aliansi adalah hal yang mustahil. Namun, dengan kekuatan umat manusia saat ini, tidak membentuk aliansi berarti kematian. 1079. Cloud World di Villa Mewah di Kota Manusia Saat ini, Namong Wu, ayahnya, Namong Hai, dan seorang wanita parubaya yang gemuk sedang bersama. Jika Xiaoping ada di sini, dia akan segera tahu bahwa budidaya seni bela diri wanita parubaya ini tidak terduga, jauh di atas alam ilahi. Xiao Wu, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Kekasihmu sudah mengurus kelompok pencuri shal merah ini. Wanita parubaya itu tersenyum dan memandang ke arah Namong Wu. Jelas sekali, dia telah mengetahui kebenaran dari sumber tertentu. Bu, jangan bicara omong kosong. Dia bukan kekasihku. Namong Wu tersipu dan langsung meludah. Dia hanya huligan yang tidak tahu malu. Dia mencoba menyangkal hubungannya dengan Xiaoping. Wanita parubaya ini adalah ibu Namong Wu, Wang Fang. Sebaiknya dia bukan kekasihmu. Wanita parubaya itu tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia memandang Namong Wu dengan serius, Sudahkah kamu memutuskan? Tinggalkan Cloud World dan ikuti ibu kembali ke Moon Court. Yang disebut pengadilan bulan adalah sekte tingkat Sein di kedalaman alam semesta. Ia menghususkan diri dalam merekrut wanita jenius dan sangat kuat. Wang Fang adalah seorang tetua dari Istana Bulan. Karena suatu kecelakaan, dia dikejar oleh musuh yang kuat. Akibatnya, dia secara tidak sengaja jatuh ke Cloud World dan kehilangan kultifasinya. Saat ini, dia bertemu Namong Hai dan diselamatkan. Alhasil, keduanya mengalami banyak suka dan duka hingga saling jatuh cinta. Begitulah cara mereka memiliki Namong Wu. Namun, saat luka Wang Fang sembuh, dia juga mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Karena dia perlu kembali ke sekte untuk memberitahu ketua sekte, dia meninggalkan Namong Hai untuk sementara. Di luar dugaan, perpisahan ini berlangsung lebih dari 10 tahun. Namong Hai mengira Wang Fang mengalami kecelakaan dan mungkin meninggal. Sampai saat ini, dia menerima pesan dari Wang Fang yang mengatakan bahwa mereka akan bertemu di Cloud World. Dengan demikian, keluarga tersebut akhirnya bersatu kembali di Cloud World. Namun, kali ini Wang Fang kembali ke Cloud World tidak hanya untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Dia ingin menyatukan mereka berdua dan meninggalkan Cloud World untuk kembali ke Moon Core. Jika tidak, setelah perpisahan ini, mereka tidak akan bisa bertemu lagi di kehidupan ini. Bagaimanapun, menurut budidaya seni bela diri Wang Fang, tidak menjadi masalah baginya untuk hidup selama ribuan tahun. Namun, Namong Wu dan Namong Hai tidak akan bisa hidup selama itu. Oleh karena itu, mereka perlu membawa mereka kembali ke pengadilan Mingyue dan melatih mereka dengan benar. Hanya dengan begitu akan ada harapan untuk memperpanjang hidup mereka. Ketika Bandit Shell Merah menyerbu alam awan, Namong Wu memikirkan ibunya. Dia ingin ibunya membunuh Bandit Shell Merah dan melindungi keselamatan manusia di alam Cloud. Namun, sebelum Wang Fang dapat bergerak, mereka menerima kabar bahwa Bandit Shell Merah telah dilenyapkan. Manusia telah meraih kemenangan luar biasa, yang sangat mengejutkan mereka. Iya, ibu, aku memutuskan untuk pergi bersamamu ke Istana Mingyue. Namong Wu telah mengambil keputusan. Bagus, itu bagus. Ketika kita kembali ke Istana Mingyue, Xiao Wu, dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi gadis suci di Istana Mingyue. Kamu bahkan mungkin lebih menjanjikan daripada ibu. Wang Fang sangat gembira. Sebelumnya, Namong Wu masih ragu. Lagipula, ada banyak orang di dunia ini yang perlu dikhawatirkan. Sekarang, dia akhirnya mengambil keputusan dan memutuskan untuk meninggalkan dunia Cloud bersama Ye Futian. Tetapi ada banyak sekali orang jenius di alam semesta. Bisakah saya benar-benar masuk ke pengadilan Mingyue? Namong Wu sedikit khawatir. Jangan khawatir. Kamu memiliki darah keluarga Wang di dalam dirimu. Hanya saja itu belum diaktifkan. Setelah diaktifkan di aula leluhur keluarga Wang, kamu pasti akan maju pesat. Kamu, akan jauh lebih baik daripada tinggal di tempat pedesaan ini. Aku sudah memeriksamu sebelumnya. Sama sekali tidak ada masalah, kata Wang Fang serius. Mendengar kata-kata ini, Namong Wu merasa lega. Dia tahu bahwa budidaya seni bela diri ibunya tidak dapat diduga. Bahkan Raja tak terkalahkan umat manusia yang terkuat pun hanyalah seorang anak kecil di matanya. Bagi orang sekuat itu mengucapkan kata-kata seperti itu, itu pasti bukan tanpa alasan. Tapi kali ini, bukan hanya kamu saja yang ikut bersama kami. Wang Fang tersenyum tipis. Siapa lagi? Namong Wu tercengang. Selain dia dan ayahnya, sebenarnya ada orang lain yang ikut bersama mereka. Masuk. Wang Fang memanggil ke luar rumah. Suara mendesing. Segera, dua wanita cantik tak tertandingi masuk dari luar. Mereka memiliki sosok yang anggun dan memancarkan temperamen yang luar biasa. Saat mereka berjalan, bahkan matahari pun tampak kehilangan warnanya. Kakak Kiyu, Kakak Su. Namong Wu sangat terkejut karena kedua wanita tersebut adalah Su Mei dan Kiyu Sui. Sepertinya kalian juga saling kenal. Ini membuat segalanya lebih mudah. Sebelumnya, ketika saya pergi jalan-jalan, saya melihat dua wanita jenius berbakat yang sangat cocok untuk menjadi murid istana Mingyue. Jadi, saya memutuskan untuk merekrut mereka. Melihat Namong Wu sepertinya mengenal dua murid yang baru direkrut ini, Wang Fang langsung sangat senang. Sepertinya Xiao Wu juga memiliki teman di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir akan kesepian. Untuk Sekte Sein level manapun, mereka haus akan orang-orang berbakat. Sama seperti orang yang tidak akan pernah mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang, Sekte Super juga tidak akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak murid yang berbakat. Mereka sering berkeliling alam semesta untuk mencari murid berbakat. Terlepas dari latar belakang keluarga, selama seseorang memiliki cukup bakat, dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan sebuah Sekte dan menerima pelatihan terbaik. Ini juga merupakan cara untuk terus mempertahankan kekuatan Sekte di alam semesta yang kejam ini. Jika tidak, sebuah Sekte akan menurun dan terpecah belah oleh banyak orang berkuasa tanpa ragu-ragu. Kamu juga berencana meninggalkan Cloud World. Namong Wu tercengang. Itu benar. Cloud World tidak bisa lagi membuat kita lebih kuat. Hanya dengan masuk jauh ke dalam alam semesta kita bisa berkembang dengan cepat. Karena kita memiliki kesempatan ini, tentu saja kita tidak akan menyerah. Yang paling penting, bajingan siaping itu berkembang sangat cepat sehingga dia sudah bisa menyaingi kita. Sebagai seorang guru, sungguh memalukan dilampaui oleh mantan muridku. Aku tidak bisa menerimanya. Benar, apapun yang terjadi, tidak ada gunanya tinggal di Cloud World. Lebih baik pergi ke alam semesta dan melihat seperti apa para jenius lain di alam semesta. Kyuk Su dan Su Mei mengepalkan tangan dan mengertakan gigi. Mata indah mereka mengungkapkan hasrat membara untuk bertarung. Jelas, mereka terstimulasi oleh kecepatan peningkatan siaping dan sangat tidak yakin. Sebelumnya, mereka jauh lebih unggul dari siaping dan meremehkannya. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, dia sejajar dengan mereka. Faktanya, setelah beberapa waktu, dia akan jauh melampaui mereka. Mengenai hal ini, mereka tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi mereka bersaing. Sekarang Wang Fang muncul, mereka segera tergerak. Mereka ingin meninggalkan Cloud World dan pergi ke alam semesta untuk berlatih. Ini, Namung Wu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa masalah siaping akan menimbulkan begitu banyak tekanan pada kedua wanita jenius itu. Mereka merasa tidak yakin dan ingin mengungguli dia. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, dia juga memiliki pemikiran serupa. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil keputusan secepat itu. Jika dia tidak pergi sekarang dan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dia mungkin tidak akan bisa melihat punggungnya di masa depan. 1080. Di laut tak berujung, di salah satu lautan. Sebuah kapal air sedang berlayar ke arah tertentu, di atasnya ada empat wanita cantik, Jiang Yaru, Churong, Yukiki, dan Suji. Kiki, apakah memang ada harta karun di tempat itu? Suji dan yang lainnya memandang Yukiki dengan rasa ingin tahu. Alasan mereka tiba-tiba keluar dari vila siaping adalah karena mereka mendengar kata-kata Yukiki. Tentu saja ada, itu adalah legenda Ras Putri Duyung. Yukiki berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa orang yang menguasai laut tak berujung bukanlah ras laut kita, melainkan naga sejati yang datang dari luar angkasa. Ia menduduki laut tak berujung selama ratusan ribu tahun, dan era itu disebut era naga sejati. Dan tempat tinggalnya dikenal sebagai sarang naga sejati. Semua harta naga sejati disimpan di sana. Ada banyak buah-buahan langka dan ramuan yang tiada taraf. Sekali dikonsumsi, manfaatnya hampir tak terukur. Nada suaranya sangat serius. Tapi itu masih sekedar legenda. Curong merasa perkataan Yukiki hanyalah sebuah cerita. Aku juga mengira itu hanya sebuah cerita sebelumnya. Tapi setelah kedatangan bandit merah, menurutku itu bukan sebuah cerita lagi. Mungkin alam surgawi pernah ditempati oleh para ahli dari alam lain dan meninggalkan beberapa reruntuhan. Yukiki memandang Curong dan yang lainnya. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Mungkin kita bisa menemukan sarang naga sejati. Jika kita benar-benar menemukannya, kita akan kaya. Tentu saja, jika kamu masih tidak mau mencari bersamaku, aku tidak akan memaksamu. Bagaimanapun, kamu bisa kembali dan menjadi kenari manusia yang tidak tahu malu itu. Dia merentangkan tangannya. Siapa burung kenari yang tidak tahu malu itu? Jangan bicara omong kosong. Jiang Yaru, Suji, dan Curong berkata serempak, wajah cantik mereka memerah. Cek-cek, kalian benar-benar serasi. Yukiki mendecahkan lidahnya. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang kalian pikirkan, aku pasti akan pergi karena tidak ada seorang pun tersisa di perlombaan Putri Duyung yang bisa membelaku. Dia mengepalkan tangannya, matanya yang indah bersinar karena tekat. Kedatangan bandit merah telah membawa banyak kerusakan pada kerajaan Putri Duyung. Beberapa kota penting dari Ras Putri Duyung telah dihancurkan oleh mereka, dan lebih dari separuh Eselon atas telah terbunuh. Ayahnya, Raja Putri Duyung, terluka parah. Bahkan jika dia tidak mati, akan sangat sulit baginya untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Seluruh kerajaan Putri Duyung telah hancur. Banyak ras di laut tak berujung mengincar wilayah Kerajaan Putri Duyung. Jika mereka dikepung oleh ras-ras itu, Kerajaan Putri Duyung mungkin akan menjadi sejarah. Oleh karena itu, demi klan Putri Duyung, dia memutuskan untuk berdiri. Dia harus menemukan sarang naga sejati yang legendaris. Hanya dengan begitu dia akan memiliki harapan untuk segera maju ke alam Raja Daemon, dan hanya dengan begitu dia bisa berdiri sendiri. Dia tidak ingin lagi dipanggil Putri Duyung. Sebaliknya, dia ingin menjadi Ratu Putri Duyung. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi ayahnya dan anggota ras Putri Duyung lainnya. Kamu benar, ini satu-satunya harapan kita sekarang. Karena kita keluar, bagaimana kita bisa kembali? Berhenti bercanda. Meski itu hanya harapan tipis, kita harus meraihnya. Singkatnya, kami hanya bisa mengandalkan kami berempat sekarang. Kami tidak bisa mengandalkan orang lain. Jiang Yaru, Su Ji, dan Cu Rong saling memandang dan berkata dengan nada serius. Apapun yang terjadi, mereka tidak ingin dikenal sebagai wanita di belakang seseorang. Mereka ingin berdiri sendiri. Setidaknya ketika musuh yang kuat menyerang, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan, bukannya bersembunyi di belakang dan gemetar. Mereka tidak ingin mengalami keputus asaan menghadapi pencuri Shell Merah lagi. Baiklah, ayo pergi. Yukiki segera berkata. Dia mengeluarkan peta kuno dan memerintahkan kapal untuk maju. Beberapa hari kemudian, Siaping tidak mengetahui situasi Yukiki dan yang lainnya. Dia saat ini sedang mengasingkan diri di vila, mengolah dan mengonsumsi cairan lima elemen yang dia peroleh dari Yubo. Dia segera mengonsumsi cairan lima elemen dan merasakan kekuatan sihir yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya mengalir ke kedalaman istana ungu miliknya. Hulala gelombang. Sejumlah besar kekuatan sihir cair melonjak masuk. Istana ungu, yang telah mencapai batasnya, kini berkembang sedikit demi sedikit. Kekuatan sihir di kedalaman istana ungu juga meningkat pesat. Dong! Setelah waktu yang tidak diketahui, Siaping merasakan kekuatan sihirnya meningkat pesat. Tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba maju ke tahap tengah alam istana ungu. Saat ini, istana ungu miliknya dua kali lebih besar dari tahap awal alam istana ungu. Tadinya seratus kilometer, kini bertambah menjadi dua ratus kilometer. Itu menjadi lebih kuat. Siaping merasa bahwa kekuatan sihir di kedalaman istana ungu miliknya hanya menjungkir balikan sungai dan lautan. Pada saat yang sama, hal itu menghasilkan kekuatan misterius yang meresap ke dalam lima organ dalam dan enam ususnya, dan bahkan setiap selnya. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Tulang-tulangnya menghasilkan suara guntur macan tutul. Kekuatan sihir menyehatkan tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Tulang, otot, meridian, kulit, dan sebagainya semakin kuat. Bahkan sel gagak emas di kedalaman tubuhnya pun terbuka segelnya. Sejumlah besar energi emas menyatu ke dalam tubuhnya, terus berkembang menuju fisik neraka gagak emas. Hah! Siaping menarik napas sedikit dan menelannya seperti kunpeng. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, energi roh langit dan bumi dalam radius 100 km melonjak dan dilahap sepuasnya. Pada saat yang sama, seni pemandu bintang mulai beredar di tubuhnya. Dalam kehampaan, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya turun dan mengalir ke 108 titik akupunturnya. Rasanya seolah-olah ada banyak sekali bintang yang bergetar, terus-menerus masuk ke dalam tubuh bintang. Tubuhnya memancarkan sinar biru, seolah-olah dia adalah putra bintang yang bermandikan cahaya bintang. Ini benar-benar hilang. Siaping membuka matanya dan merasa kasihan. Mengonsumsi labu lima cairan esensi ini telah menyelamatkannya selama 10 tahun dalam upaya menyerap energi roh langit dan bumi, dan itu membantunya menerobos ke tahap tengah alam istana ungu. Jika dia berkultivasi secara normal, dia mungkin tidak akan bisa menerobos dalam waktu yang lama. Saat ini, dia sedang menyerap energi roh langit dan bumi, mencoba mengubahnya menjadi kekuatan sihir. Tapi kecepatannya terlalu lambat, seperti siput. Pantas saja semua raja iblis berkembang seperti siput setelah maju ke alam raja. Tanpa sumber daya yang memadai, terlalu sulit untuk mengubahnya menjadi kekuatan sihir. Siaping mengeluh dalam diam. Jika dia memiliki lebih banyak lima cairan esensi, dia akan dapat dengan cepat menerobos ke tahap akhir alam istana ungu dan bahkan menyentuh batas alam pemenuhan. Sayangnya lima cairan esensi telah sepenuhnya dikonsumsi dan diserap olehnya. Raksasa. Corin terdiam melihat situasi ini. Satu labu lima cairan esensi sudah pasti cukup bagi seniman bela diri alam istana ungu biasa untuk dengan lancar menerobos ke tahap puncak alam istana ungu tahap akhir. Jika dia memiliki sedikit pemahaman, dia akan dapat maju ke alam pemenuhan.